Hai sih cuman mau bikin konten tentang Vespa lah nah ini nih yang goblok yang goblok tuh kayak gitu temen everyone ketemu lagi dengan player one disini tentunya apa kabar kalian semuanya mudah-mudahan kabar kalian baik-baik saja Oke teman-teman seperti biasa hari ini gue nge-vlog lagi tepatnya hari ini hari Minggu atau disebut Minggu pagi ya Sanmori teman-teman Sanmori sendirian ya seperti biasa hari ini gue nge-vlog pakai metik lagi temen-temen ya mungkin nanti siang gue juga bakal bikin konten tentang Vespa ya nggak reading juga sih cuman mau bikin konten tentang Vespa lah nah ini nih yang goblok yang goblok tuh kayak gitu temen-temen jadi mau belok nyalip gue duluan harusnya kan tunggu dulu di belakang gitu kan gimana kalau gue kenceng langsung dihantam aja dari belakang kan tabrak kan goblok kayak gitu ya aturan kalau mau belok mah jangan jangan nyalip orang yang di depan dulu belajar sabar gitu kan yang kayak gitu tuh yang menimbulkan kegaduhan keselakaan tuh kayak gitu pengendaranya sendiri atau orang lain kadang ya balik lagi ke diri kita sendiri ya Hai harusnya sih jangan nyalip dulu gitu kan kalau misalkan mau belok mah tunggu aja kan enggak lama cuman sebentar gitu kan nunggu juga Hai jadi gimana ya kalau misalkan kayak gitu tuh kayak enggak ada bukan enggak ada otak otak ma'aduh cuman enggak dipakai gitu enggak dipakai gitu enggak punya etika kalau gue sih kalau misalkan mau belok masuk ke gang atau mau belok kayak gitu ya tungguin dululah sebentar Mada nggak bakalan lama gitu kecuali dia enggak lewat kanan nyalip ya ngikutin jalur sebelah kiri langsung belok ke apa-apa ini mah udah tahu nyalip gue ke kanan terus belok motong gitu kan kan goblok kalau kayak gitu goblok banget ngelakain diri sendiri ngelakain orang lain juga gitu kan nah ini suasana hari minggu ini gue berangkat tadi jam setengah enam berangkat dari rumah rencana hari ini gue mau ke RSUD ke Bayuasi ya Sanmori RSUD ke Bayuasi cuy hehehe orang Mas Sanmori KFC Burger King gitu kan Hai ini Sanmori ke RSUD Bayuasi mau ngapain bang hehehe mau ngapain ya ada keperluan cuy sebentar doang sih daripada bulat balik ke RSUD nggak bikin konten ya udah sekalian aja gue ngevlog gitu kan Hai udah gue ngevlog lah Hai sekali jalan kita sambil ngevlog temen-temen biar dapat konten juga gitu kan kemarin sore gue gue juga ke RSUD jam 2 malam kemarin malam Sabtu juga ke RSUD cuman gue nggak nginep sih Hai aduh pagi-pagi pagi pagi-pagi sahdu anjay di sana pendek dingin banget betah jaket tipis udah kerasa banget dinginnya mana belum sarapan gitu kan adem mandi jam pagi-pagi subuh tuh udah mandi cuy udah mandi karena ini nih nganterin ini nih baju ya kan Hai terim baju yang di RSUD gitu Hai toh orang mah Hai pagi-pagi Sanmori nya KFC ini mah RSUD cuy Hai orang lain mengopinya di KFC di Mcd gitu kan Burger King ini mah di Sanmori ke RSUD cuy Hai dingin banget bener deh mana semalam juga eh sorenya hujan sampai malam grimis enggak berhenti-berhenti ini juga jalan masih basah Hai terus juga dingin lagi memakai celana pendek cuy Aduh Hai ke jaket Hai sweater gede Hai tetep aja dingin cuy ini gue udah di jalan utama dari arah Sadang menuju Hai kota ya kan Hai jalannya sih sekarang enak udah di asfal juga nih yang depan volrest sampai Hai apa namanya mcd kalau nggak salah sampai mcd itu udah di asfal ya ini asfalan baru nih jalannya enak cuman Hai belum ada marka jalan atau garis tengahnya temen-temen Hai ada bit lampunya club clip bagus juga sih Hai hehehe Hai anjay pagi-pagi Oh sampai situ doang selalu mcd cuy di asfalnya anjay pagi-pagi menikmati suasana pagi hari di Purwakarta ya temen-temen ya pokok-tokok juga masih pada tutup ATM juga tutup ada ATM harus ke pusat kota ngambil karena gue tuh ada titipan gitu kan itu sekalian nganterin paket paket baju dan celana gitu kan terus juga nganterin uang ada titipan yaudah Ayo kita bakal anterin dulu terus juga gue bak nanti kalau misalkan udah di depan Hai di depan RSUD gue enggak bakalan masuklah bakalan nungguin di depan RSUD Hai karena gue juga enggak bakalan lama-lama cuy Hai tahu sendiri kalau ke rumah sakit Hai enggak semalam aja Hai gue udah habis 150 terus sore juga udah habis Hai 70-200 Hai dua hari tuh udah hampir habis 200 cuy Hai 200 gitu kan Hai udah dua hari nih sini udah hampir Hai dua hari mudah-mudahan sih sekarang bisa pulang lah karena baru beres di operasi kalau udah mulai fully bisa langsung pulang gitu cuy Aduh gue bakal nungguin di depan kita bakalan telepon dulu nggak pakai web nggak pakai sen beloknya anjir Hai nah kita bakal nungguin disini di depan Hai sepira angkot Hai mungkin vlognya segini aja dulu temen temen kalau misalkan kalian suka dengan video ini silahkan di like, komen, di share sampai ketemu lagi di vlog gue berikutnya bye bye